Intro Di samping itu Mirsa, guna menghindari klaster Pilkades jajaran kecamatan Kertak Hanyar melakukan vaksinasi kepada calon kepala desa dan panitia pelaksanaan Pilkades Serentak Pelaksanaan pemilihan kepala desa Serentak yang akan digelar pada bulan Mei 2021 ini diakui sangat berbeda dibandingkan pelaksanaan Pilkades pada 6 tahun lalu Ini diakui camat Kertak Hanyar, Harun Arashid kepada Banjar TV selain pelaksanaan berada di tengah masa pandemi sehingga aturan baru diberlakukan sesuai dengan penekanan penerapan protokol kesehatan mulai dari perubahan kepanitiaan yang semua stakeholder terlibat Tak hanya itu guna menghindari terjadinya klaster baru Pilkades tersebut pihaknya telah melakukan vaksin bagi para calon pembakal dan panitia Pilkades yang terlibat Hal tersebut seperti disampaikan camat Kertak Hanyar, Harun Arashid kepada Banjar TV Pada tahun ini, camat jauh berbeda dengan 6 tahun yang lalu Kenapa demikian? Karena pelaksanaan dalam kondisi pandemi 2019 Sehingga Menteri Dalam Negeri dalam ini telah memberikan suatu aturan yaitu Permen Bajri nomor 72 tahun 2020 Kaitan masalah pelaksanaan Pilkades serentak Kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan bupati nomor 3 tahun 2021 Tentang penyuk teknis pelaksanaan Pilkades berupa upaya Kemudian juga kami kecepatan ketahanan juga Kemarin untuk menantisipasi kita melaksanakan vaksin Jadi seluruh calon pembakal dan panitia Pilkades kita vaksin Jadi Alhamdulillah harus kita laksanakan dan ini menunggu tahap yang kedua Jadi menurut kita laksanakan semua calon dan panitia sudah kita vaksin Sehingga ini diharapkan pada tahap pembakal dan tubuhnya bisa meningkat Sehingga bisa dihindari plaster-plaster baru dalam keadaan Harun menambahkan dengan penekanan penerapan protokol kesehatan Diharapkan tidak mencederai pesta demokrasi yang berjalan 6 tahun sekali tersebut Rizali Afandi Banjar TV